di bumi melayu keadaan di peraturan mengacu pada pasal 14 tadi ya harus didukung 60 kepala keluarga orang melayu disini kalau tidak ada jangan jangan coba-coba kami tidak mau ya karena pas saya tidak bisa tidur orang-orang yang bermasalahnya kalian enak saya sebagai ketua disini didatangi masyarakat berkira jangan menjadi ketua kalau tidak bisa mengatasi hal itu itu yang terjadi betul 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 jadi bapak ini kemarin turun juga ke sini turun ketemu saya uami ada entah apa dicakap dia entah macam mana ternyata lanjut juga padahal minta waktu minta waktu kan mohon bongkar kemarin tapi lanjut juga ibadah juga kalau kalian sesuai dengan aturan silahkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Bapak Cammar Galang Bapak Terambil yang saya hormati Bapak Terambil dari itu kapol saya pakai ini kami sudah mediasi dihadiri Pak Cammar Bu Lura Pak Kapolsek termasuk Kalip di kediaman saya bahwa bahwa masyarakat yang ada di rempang galang ini kami di sini Melayu dan ingat Melayu itu adalah identitas Islam terus kita pertemuan di rumah saya tidak ada keputusan terakhir kita panggil Manulang mana Manulang seharusnya Manulang hadir di sini dia punya hati oke itu Manulang menyampaikan ke kita bahwa waktu itu kita mau bongkar Pak Cammar Pak Cammar kan dengar sendiri ring, ringis, apa semua sudah ada tapi karena kita memandang Pak Cammar selaku orang Batak kami masih menghargai tidak jadi kami bongkar padahal kami sudah itu ketua pemuda sudah bawa ringis betul tapi karena kami menghargai Pak Cammar dengan sangat juga alihnya kami Tommy itu yang kami hantai nah pernyataan dia jangan lagi bongkar biarlah mereka yang bongkar betul 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 sudah tidak ada lagi bukan kami anti keagamaan bukan kami tidak suka dengan tersebut jujur saya katakan saya ini Pak Cammar mengalami wali kotanya kadir waktu itu ketika menjadi wali kota saya pernah mengalapkan orang Gapurnam itu satu kampung itu sudah saya islamkan kita adakan di Kamasal mengalap besar-besaran dan kadir turun disitu Pak Jul Kipliaka Arifin Nasir turun di Pasir 10 kelurahan Klo Abang tepatnya di kampung saya Pak Arana tahu kenapa saya marah begitu saya pindah ke Karas Pak Cammar orang Kristen Nasrani ini datang ke sana ya tadinya situ sudah saya bangun gereja sudah ada mesjid sekarang berubah menjadi gereja apakah itu tidak kita memurtadkan orang-orang islam orang-orang mayu inilah antisipasi kami makanya kami tidak mau betul ya jadi ini Pak Cammar alasan kami apalagi tidak sesuai dengan aturan jadi sekarang di kampung Gapurnam itu satu kampung itu Kristen dengan dikasih mereka sembako dengan dijanjikan mereka ini pemurtadkan tangan luar biasa terhadap agama kami bukan sayang tidak suka understand tapi mereka mempengaruhi yang dia bilang tadi tidak menyebarkan agama itu bukti saya mengalami tanah tangan saya selaku saksi yang kadir saya turunkan ke Pasar Bulu memualapkan orang sekolah itu Alhamdulillah hari itu Pak Cammar 100% islam orang yang sudah punya agama kalian tarik masuk agama kalian kami tahu bagi kamu agama kamu bagi kami agama kami tapi tidak harus orang yang sudah punya agama kalian pengaruhi untuk masuk agama kalian buktinya hari ini kita boleh berantak ini Pak Rahmat sebagai tokoh sana dia tahu persis ini perbuatan daripada orang-orang kita bata Nasrani betul Pak Nyamat saya menghargai Pak Cammar selaku Cammar saja kalau tidak saya perintahkan kita akan bongkar karena saya pandang Pak Cammar menghormati Pak Cammar selaku toko batang orang yang sudah kami agak keluarga kami menghargai itu Pak Cammar sebenarnya hal ini tidak perlu lagi kita mediasi karena sudah tutup sudah cukup di rumah saya mereka akan bongkar dan mereka mengasih kambing empat ekor waktu itu ke PRT Tanjung Tanjung Keng betul dengan mengiming-iming meminta dukungan daripada kami tidak kami tidak semelih kami itu ada sampai sekarang kamu boleh ambil tangan kami tidak mau kami bukan tidak suka dengan Kristen bahkan saya mau kalian mau Kristen tapi beda keyakin nanti lagi tapi tolong di bumi rempang galang ini di bumi melayu kalian ikut aturan mengacu pada pasal 14 tadi harus didukung 60 kepala keluarga orang Melayu disini kalau tidak ada jangan jangan coba-coba kami tidak mau kenapa saya tidak bisa tidur orang datang rumah saya kalian enak saya sebagai ketua disini didatangi masyarakat berhenti saja kamu jadi ketua kalau tidak bisa mengatasi hal itu itu yang terjadi Pak Cammar betul 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 jadi Bapak ini kemarin turun juga ke situ turun ketemu saya Tommy ada entah apa di cakap dia entah macam mana-macam mana ternyata lanjut juga padahal minta waktu minta waktu kan mohon bongkar kemarin tapi lanjut juga ibadah juga kalau kalian sesuai dengan aturan silahkan sembilan itu orang saya Kristen katoli eh apa mas Rani saya kasih tanah jangan suka-suka kalian kampung ini negeri ini punya tuan negeri ini punya tuan kami tuan tanah betul 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 terima kasih salam salam tapi cara kalian cara kalian mengajak contoh ini Pak Arway masih hidup di pulang uang dikasih luang dikasih waktu Pak Cammar anak-anak kami anak cucu saya dikasih salib dikasih salib pegang satu-satu dikasih tanah disitu dibangun mereka diajari anak-anak kita untuk menyayi dikasih salib kita sudah punya agama bukan kita tidak punya agama inilah cara-cara kerja kalian yang tidak bisa kami terima dengan akal dan sehat betul 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 kalau mau anda kenapa kami tidak maaf eh mohon maaf kalau saya tidak pandang Pak Cammat hari ini kalau saya tidak pandang Pak Cammat hari ini kalau saya tidak pandang Pak Cammat dan Rami tokoh-tokoh kepadat saya sudah bongkar 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 Pak Cammat ada saya agak tinggi kamu tadi minta dengan 10 jari saya katakan kami dari mahasiswa keempat saya perwakilan menolak jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita ingini betul 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 saya kenal sama kamu bukan satu dua hari ya saya kenal dengan kamu tapi jangan kalian coba coba bahwa kalian harus tahu negeri ini punya tuan kami tuannya kami tuannya kami tuannya kita yang keren bukan berdebat Cammat NKRI Kampung Kamu NKRI Kampung Kamu NKRI Kampung Kamu nanti akan dikasih untuk itu tunggu Pak jadi ini bukan ajang berdebat saya Pak Cammat nah saya pelaku sejarah saya ulangi saya pelaku sejarah Pak Cammat sampai saya tidak makan Pak Cammat tidur di Batang itu saya tidak makan mendatangkan wali kota waktu itu saya belum punya duit mendatangkan Pak Nyak Kadir mendatangkan Pak Aripi Nasir mendatangkan Pak Zulcipliaka orang ini tidak ada agama kita mualatkan kita kendurikan disitu nikah masyarakat dibangun masjid sekarang masjid itu berubah menjadi gereja Ya Masya Allah Masya Allah saya hari ini Pak Cammat merasa bersalah terus karena saya pindah ke Karasotit tidak bisa saya menjaga saudara-saudara saya yang sudah muslim dipengaruhi mereka tanya Pak Ramadhan betul tidak mengucapkan saya ini demi Allah demi Rasulullah saya bicarakan Allah demi Allah demi Rasulullah saya orang Melayu saya bicarakan tidak ada satu patah pun dari tayasa ini yang saya buat terima pada mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pada tempatnya saya akhirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada sebagai ketua pengurus pengurus selang laut Kecamatan Galang sekaligus menjabat jadi RW 040 pengurus selang saya rasa sebagian saya sudah kenal dan sebagian juga ada yang tidak kenal dan disini kenapa saya ikut andil nih Pak berbicara disini terutama saya arah pembicaraan saya ke Pak Cama ke Pak Kapolsek ke Pak Dan Ramil ke Pak Kauani terkait dari persoalan yang kami alami jadi sepintas selalu gambaran yang disampaikan oleh pendiri lang laut tadi itu ceritanya proses ceritanya itu dari pelunguhan Pak saya sendiri yang mengalami saya sendiri yang menghadapi bersama tokoh agama pelunguhan suatu itu dengan hadirnya maaf ini sekali lagi mohon maaf ya hadirnya agama dari luar yang yang sifatnya dari Kristen awalnya itu dia datang membawa semaku sifatnya membeli sembako setelah masyarakat kenal dan dekat dengan mereka dekat dengan mereka akhirnya dengan waktu yang berjalan mereka membuat rumah ibadah membuat rumah ibadah setelah dibuat rumah ibadah saya pun muncul Pak jadi RW waktu itu mungkin ini karena hal yang diapakan oleh Orsona juga soalnya waktu itu kita lihat di aparat yang lama itu udah tak bisa buat lagi masyarakat sudah dekat dengan mereka masyarakat mulai dikasih kitab pinjil dengan mereka betul betul diajak ke apa ke lapangan terakhirnya udah diajak ke rumah ibadah mereka terakhirnya dan sebagainya setelah munculnya saya jadi seorang RW kami tantang Pak karena ini sudah membuat satu keresahan maaf kalau tadinya ada pengumuman dari Pak Imam itu ada da'i yang datang ada ustaz yang datang orang sana mau datang mau dengar lagi tapi kalau ada yang nama Pak Apek Muslim yang bilang itu orang pastur mau datang sebelum orang itu nyampe rumah pastur udah beno Na'awzubillah Na'awzubillah tapi Alhamdulillah berkat kuasa Allah kita datangi yang punya rumah terutama dan kita datangi ehm pasturnya Bapak Ibu yang kita hormati ini tempat kita kalau Bapak Ibu datang disini itu memang melihat kekurangan pengumuman dari sisi hal yang lain kita sambut tapi kalau Bapak Ibu ingin mengubah akhidah orang pelumat maaf saya orang yang paling pertama kedepan akan bakar ini rumah saya saya sudah menyalahgunakan aturan, sudah menyalahgunakan perundingan awal awalnya masih bagus, nah terakhirnya itu tadi seperti yang bilang sana sudah dikasih injil, nyanyian haleluya pokoknya sudah tidak nyaman lah dan alhamdulillah, singkat saya cerita ini, kalau mau saya cerita mungkin panjang itu berapa jam, soalnya prosesnya itu berapa tahun setelah dapat kita, apa, bubarkan rumahnya, orangnya akhirnya pek muslim itu pindah di dapur 6 setelah pindah di dapur 6, betul apa yang dikatakan Bang Ferman ataupun pendiri yang melawat tadi awalnya memang orang dapur 6 itu non-agama tapi dengan hadilnya beliau, kesubahan Allah dapat dimasukkan ke agama islam awalnya non-agama, tidak ke garis 10, tidak ke muslim non-agama, tapi berkat perjuangan beliau Alhamdulillah nah setelah pek muslim ini pindah dari pelunguhan oleh karena orang pastor itu tidak dapat lagi datang di sana pindah ke dapur 6 seperti apa pak, lebih gampang balik tapasangan datang aja beliau ke sana, orang itu masuk, kasih sembah kode segala macam orang itu langsung dikristiankan, mesti diroboh, langsung pasang gereja jadi alasan keresahan yang seperti inilah kita menolak intinya Pak Caman, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kami masyarakat rempang galang ini menolak itu karena beralasan yang betul-betul patah siap tidak setuju kami tidak setuju jadi apalagi alasan yang pertama dari sisi hukumnya tidak mendukung ya kan, itu yang pertama alasan yang tidak menolak yang kedua alasan yang sudah disampaikan Pak Cuman saya itu kami mengalami jadi kalau disini ada salah kebijakan dari pemerintah setempat membuat keputusan bahwa ini harus dibikin itu seperti yang disampaikan kalau hari ini datang mungkin 100 orang mungkin nanti akan lebih masyarakat rempang yang bisa saya sampaikan terlebih dan terkurang saya mohon maaf saya Ryo Abdiyotofilodaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh